Terima kasih teman-teman media semua saya sampaikan bahwa kami mendapat kabar dari PLT Kepala Lapas kelas 2 di Singkawang bahwa kemarin sore ada penitipan barang yang diberikan melalui ojek online ke petugas pintu utama atau kita sering menyebutnya dengan P2U di Lapas kelas 2 di Singkawang pada saat itu kita memang setiap hari itu memiliki layanan untuk penitipan barang dan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan apalagi sekarang di hari Ramadan penitipan makanan itu dibuat disampaikan sore hari ada ojek online yang menitipkan kipas angin dan minuman berupa cincau melalui P2U setelah diperiksa ternyata di cincau itu dicurigai ada bentuk yang berbeda sehingga lalu dibuka gelasnya dalam gelas pop ice itu lalu dibuka dan didapat bahwa isinya adalah bungkusan-bungkusan yang dibukus dalam bentuk lakban ada 42 butir mungkin teman-teman nanti sudah melihat videonya sudah beredar itu bisa dijadikan jalan cerita atau bisa dijadikan data dukung ada setelah ditelusuri ada 42 saset yang kami duga itu adalah narkoba jenis sabu maka seketika itu juga langsung dilaporkan kepada aparat penegah hukum yang berwenang yaitu kore singkawang dan ojek online-nya kami amankan barang buktinya kami amankan lalu kami serahkan kepada aparat penegah hukum untuk dilakukan penyedikan apakah ojek online itu apakah si tukang ojek itu terlibat langsung atau hanya memang mendapatkan order pesan pengiriman barang ada salah satu warga binaan memang yang dituju inisialnya kami siap kami sembunyikan dulu karena itu dalam rangka penyedikan lebih lanjut pastinya adalah mereka kasus narkoba untuk Kalimantan Barat di lapas singkawang ini menurut dalam catatan yang saya terima mohon izin saya baru satu bulan di sini tapi catatan yang saya terima ini bukan kali pertama tahun lalu di lapas singkawang juga pernah ada masuk penyelunuhan barang yang berhasil digagalkan oleh petugas pintu utama lalu bulan lalu di tanggal 24 Maret pun di lapas maaf di rutan mempawah juga ada upaya penyelunuhan yang berhasil digagalkan oleh petugas pintu utama di dalam makanan untuk buka puasa bentuknya martabak di dalamnya ada sabu yang setelah kami koordinasikan dengan aparat penegah hukum jumlahnya hampir satu on itu berhasil digagalkan dan ini yang paling terkini adalah di lapas singkawang dengan 42 saset sabu seperti itu memang kasus narkoba di Kalimantan Barat cukup tinggi berdasarkan catatan kami dari 13 lapas dan hutan yang ada di Kalimantan Barat 70 persen, 70 persen pehuninya adalah kasus narkoba jadi ini menjadi perhatian kita semua dan peningkatan kewaspadaan, pemeriksaan untuk barang dan orang yang keluar masuk dalam lapas kerutan pun harus dipertempat kami kembali lagi mengapresiasi kewaspadaan dan kecermatan serta ketelitian dari petugas pintu utama di lapas kelas 2 di Singkawang sehingga sabu yang akan disalahgunakan atau mungkin akan diedarkan di dalam bisa kami gagalkan sehingga ini tidak tersebar di dalam lapas singkawang terima kasih